Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan biasa dengan penyebut sama Ini adalah materi kelas 5 kurikulum 2013 semester 1 Baiklah sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Kita akan belajar tentang operasi hitung Operasi hitung itu apa? Operasi hitung itu yaitu penjublahan, pengurangan, atau kedua-duanya Ada lagi pembagian, atau perkalian, atau kedua-duanya Nah, tentang pecahan biasa Pecahan biasa itu seperti apa? Seperti ini Ini namanya pecahan biasa Nah, pecahan biasa penyebutnya sama Maksudnya bagaimana penyebut itu yang bawah ini Ini sama Nah, langsung kita kerjakan Nomor 1 2 per 10 ditambah 1 per 10 Hasilnya adalah 3 per 10 Nomor 2 4 per 20 dikurangi 2 per 20 Ini hasilnya adalah 2 per 20 Nomor 3 5 per 30 dikurangi 3 per 30 Ini hasilnya 2 per 30 Nomor 4 5 per 40 ditambah 4 per 40 Ini hasilnya adalah 9 per 40 Nomor 5 10 per 50 dikurangi 3 per 50 Ini hasilnya adalah 7 per 50 Apakah dalam menjawab nomor 1 sampai 5 Kalian paham? Baiklah, kakak terangkan ya Pada nomor 1 2 per 10 ditambah 1 per 10 Ini maksudnya bukan 2 ditambah 1 Hasilnya adalah 3 Per 10 ditambah 10 Hasilnya adalah 20 ya Ini maksudnya bukan seperti itu Ini keliru Nah, pada nomor 2 4 per 20 dikurangi 2 per 20 Ini maksudnya bukan 4 dikurangi 2 Hasilnya adalah 2 Ini juga keliru Maksudnya tidak seperti itu Untuk menjumlahkan pecahan biasa Kalau penyebutnya sama itu mudah Yaitu yang ditambahkan Atau yang dikurangi hanya pembilangnya saja Penyebutnya tidak Penyebutnya tetap ya Pada nomor 1 2 per 10 ditambah 1 per 10 Yang ditambahkan Ini pembilangnya saja Pembilangnya itu yang atas Yaitu 2 ditambah 1 saja 2 ditambah 1 adalah 3 Penyebutnya tidak usah ditambahkan ya Penyebutnya tetap Sama Yaitu 10 Pada nomor 2 4 per 20 dikurangi 2 per 20 Yang dikurangi adalah pembilangnya saja Pembilangnya itu yang atas Yaitu 4 dikurangi 2 4 dikurangi 2 adalah 2 Penyebutnya yang bawah ini Tidak usah dikurangi Penyebutnya tetap Yaitu sama 20 Paham ya Baiklah Agar lebih paham Kita kerjakan Nomor 6 sampai 10 Ini tentang variasi yang lain Jadi Nomor 6 sampai 10 Ini tentang operasi hitung Ini melibatkan 3 pecahan biasa Yaitu 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Caranya sama Dengan yang Nomor 1 sampai Nomor 5 tadi Langsung saja ya Kita kerjakan Nomor 6 4 per 5 Ditambah 2 per 5 Dikurangi 3 per 5 Coba dicek penyebutnya Penyebutnya sudah sama Berarti langsung saja Ditambah dan dikurangi pada pembilangnya 4 ditambah 2 Dikurangi 3 4 ditambah 2 Hasilnya adalah 6 6 dikurangi 3 Hasilnya adalah 3 Jadi jawabannya adalah 3 Per 5 Nomor 7 8 per 15 Ditambah 1 per 15 Ditambah 3 per 15 Coba dicek penyebutnya Penyebutnya sudah sama Berarti langsung saja Kita bisa menambahkan pada pembilangnya 8 ditambah 1 Ditambah 3 8 ditambah 1 Adalah 9 9 ditambah 3 Hasilnya adalah 12 Jadi jawabannya adalah 12 per 15 Nomor 8 10 per 25 Dikurangi 5 per 25 Dikurangi 2 per 25 Coba pertama-tama Dicek dulu penyebutnya Penyebutnya sama Berarti kita bisa langsung Mengurangi pada pembilangnya 10 kurangi 5 Dikurangi 2 10 kurangi 5 5 5 dikurangi 2 3 Jadi jawabannya adalah 3 per 25 Nomor 9 20 per 35 Ditambah 10 per 35 Dikurangi 5 per 35 Coba dicek pada penyebutnya Penyebutnya sudah sama Berarti langsung saja Kita kurangi dan terakhir Dan tambahkan pada pembilangnya 30 dikurangi 10 Ditambah 2 30 dikurangi 10 20 20 ditambah 2 Hasilnya adalah 22 Jadi jawabannya adalah 22 Per 45 Nah jadi ini adalah Operasi hitung pecahan biasa Dengan penyebut sama Nanti caranya akan berbeda Kalau mengenai operasi hitung pecahan biasa Dengan penyebut yang berbeda Baiklah Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.